Ikuti program Camerak, catatan Menko Air Langan. Tapi bayangkan kalau itu tidak didorong oleh riset, mana kita tahu misalnya data beras itu sebenarnya ada berapa sih yang diproduksi di Indonesia. Pentingnya riset, riset itu memberi konteks ya. Misalnya kalau kita bicara kebijakan, akan sangat salah berasumsi kalau pemerintah atau siapapun yang kita percaya itu tahu semua yang kita inginkan di kepala kita. Dengan penelitian, kita punya data, punya basis fakta untuk menjadi dasar kebijakan. Tentunya penelitian itu bukan satu hal, perlu ada kolaborasi, komunikasi dengan beragam pihak untuk mengisi gap atau kesejangan antara kebijakan, teori, maupun prakteknya. Nah lewat penelitian tuh Bung Sebas, meskipun orang bisa aja berpikir aduh membosankan, ini lambat, dinamika terlalu cepat, tapi bisa memotret sebenarnya aspirasinya seperti apa sih, kebutuhannya seperti apa. Karena kita nggak bisa berasumsi gitu dari pemerintah pusat, nah ini permasalahan ya. Kalau kita tahu Milton Friedman itu kan penerima Nobel di bidang ekonomi. Nah dia mengatakan kalau kebijakan itu jangan dinilai dari intensinya, jadi kalau pemerintah bilang intensinya baik tunggu dulu, kita harus curiga. Karena yang harus dilihat adalah outputnya, prosesnya seperti apa gitu. Dan kita mengalami ini dengan banyak kejadian ya, soal subsidi lah, harga minyak goreng lah, atau jargon-jargon soal suasembada gitu. Tapi bayangkan kalau itu tidak didorong oleh riset, mana kita tahu misalnya data beras itu sebenarnya ada berapa sih yang diproduksi di Indonesia. Supply demand seperti apa, nah itu pentingnya riset ya, dia memberi konteks, memberi data, sehingga dia memberi signal nih, memberi analisis, rekomendasi kebijakan apa yang... Sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu tepat gitu ya. Ini luar biasa. Nah kalau bicara soal riset, yang terbaru apa yang sedang dilakukan? Terakhir sih sebenarnya kita ada riset kualitatif yang saya sempat cerita, dan ini sebenarnya lebih ke jajak pendapat angket sederhana ya, karena kita bencana memang melakukan bertahap. Nah ini sebenarnya termasuk duka yang tadi disampaikan, kita pengennya tuh survei, tapi survei belum dapet bohirnya. Tapi buat kami, metodologi itu kan bisa dilakukan dengan beragam cara, yang penting kita punya justifikasi terhadap itu. Jadi kami punya angket waktu itu 20 April sampai 11 Mei, lewat platform Google, dan kita pengen melihat bagaimana sih persepsi politik anak muda di Indonesia jelang pemilu 2024. Oh ini menarik. Nah tapi kita fokusnya baru soal gimana pandangan gender ya, kita belum yang detil lainnya. Nah waktu itu kami menyorot pengalaman pemilu dulu nih, pilihan pemilunya anak-anak muda ini. Pengalaman pemilu 2019. Oke, apa yang hasil dari studi itu apa, yang penting? Yang paling penting tuh ada beberapa hal. Ketika anak muda memilih, ini di berbagai level meskipun urutannya berbeda-beda. Ketika dia memilih partai. Ini anak muda dari usia berapa? Itungannya sesuai dengan undang-undang, jadi 17-30. Oh 17-30. Iya, gitu. Dan mereka pernah memilih. Mereka itu masih inilah ya, masuk generasi ini lah ya, generasi Z dan sebagian milenial ya. Betul. Oke. Dan yang menarik adalah sebenarnya ketika kita nih banyak diserang dengan politik identitas, Sebenarnya pilihan mereka setidaknya dari responden, 75 responden anket kami. Mereka mengatakan mereka itu memilih partai politik karena apa? Karena visi dan misi yang jelas, program yang jelas. Mendorong keberagaman dan toleransi. Dan juga karena pengaruh sosiologis ya. Seperti soal pengaruh figur yang ditawarkan parpol atau pengaruh keluarga. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sebenarnya ketika kita diserang begitu banyak politik identitas dan segala macem, Teman-teman muda ini sebenarnya punya pilihan yang rasional. Di sisi lain ada pertimbangan psikologis dan sosial ya. Karena ada pengaruh keluarga maupun pengaruh dari lingkungan sosial atau figur dari calon itu. Dan ini pengalaman pemilu 2019? Itu 2019. Artinya 2019 generasi ini sebetulnya tidak terpengaruh dengan isu sektarian, isu primordialisme, bahkan isu agama sekalipun ya? Iya, itu tidak muncul. Dan bahkan nih, Bung Seba, saya menarik adalah ketika kita bicara, ini saya langsung geser ya biar nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Ketika bicara jelang pemilu 2024, ketika ditanya concernnya apa sih? Tiga concern utama yang dimunculkan oleh responden di angket itu adalah soal tenaga kerja, lapangan kerja. Oh, lapangan kerja. Lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan bagaimana perbaikan kualitas pendidikan. Nah, kalau kita lihat gitu kan, oh berarti anak-anak muda ini sebenarnya kritis akan isu-isu kebijakan publik, isu-isu keseharian. Ya, karena kalau lapangan kerja itu kan terkait dengan kepentingan mereka memang. Exactly, ya benar. Lalu kemudian, pemberantasan korupsi, ya mungkin ada konsep juga kan? Penegakan hukum. Penegakan hukum dan pendidikan. Iya, peningkatan kontes pendidikan. Tapi ketika kita bicara soal pemimpin dan siapa yang memimpin negara ini adalah kita pengen orang-orang yang sadar kita ini begitu beragamnya, dan seharusnya itu dirawat keberagamannya dan tidak menjadi bahan, satu-satunya bahan untuk berkompetisi dengan tidak sehat. Ikuti program Camerak, catatan Menko Highland. Terima kasih telah menonton!